Kevin McCarthy terpilih jadi Ketua DPR Amerika baru saja ada periswa menarik di dalam debat panjang yang penuh twist plot sebelum dirinya menang voting. Kevin adalah kader dari Partai Republik berasal dari California berusia 57 tahun. Setelah Partai Republik menang suara Parlemen, dirinya sebentar lagi akan dilantik. Menggantikan posisi pemimpin sebelum ini yaitu Nancy Pelosi dari Partai Demokrat. Posisi Ketua Parlemen House Representative Speaker ini adalah posisi politik terpenting Amerika di dunia legislatif. Sejak tahun 1856, Amerika belum pernah terjadi lagi pun dengan alat atas pencalonan Ketua DPR Amerika. Dan kali ini terjadi lagi. Sampai 14 kali voting di dalam Parlemen baru di voting ke-15 pilihan atas posisi Kevin tercapai. Parlemen ini menentukan bukan hanya nasib Amerika, namun sebagai polisi dunia juga mereka berperan penting. Juga suara rakyat Amerika tersalur melalui posisi jurubicara Ketua Parlemen. Terutama suara oligar melalui dirinya lah corongnya. Presiden terpilih kalau tidak satu suara, maka House Speaker adalah penghalang terbesarnya. Menjadi lawan alat presiden yang berkuasa. Kita pernah ingat Trump yang tidak menyalami Nancy Pelosi. Dimana kemudian Nancy Pelosi merobek surat Trump setelah itu. Nancy Pelosi adalah dari Partai Demokrat. Stumble Stone penghambat terbanyak langkah Trump. Waktu itu. Apa yang menarik dalam debat dan dengar pendapat hingga perhitungan suara voting 14 kali sangat alat. Sampai akhirnya Kevin minta bantuan Donald Trump. Bahkan dia diistilahnya sampai menghambah dengan mencium cincin Mar Alargo. Dalam dunia mafioso, seorang ketua keluarga dijuliki Don. Memiliki cincin di jari kelingking dan para kapu atau preman lapangan. Untuk menunjukkan ketaatan dan menyerah takluk wujud berserah dirinya. Untuk mengikuti seorang Don. Kapu tersebut mencium cincin di kelingking Don. Mar Alargo adalah tempat tinggal Trump di Miami. Dan kita semua tahu Donnya Kevin adalah Donald Trump. Don Trump memainkan peran besar di dalam menjadikan kapunya Kevin McCarthy. Yang akhirnya juga menjadi juru bicara parlemen atau ketua parlemen Amerika dalam bahasa umumnya. Dengan posisi Kevin McCarthy sebagai Speaker of the House di tangan Partai Republik. Inilah masa Partai Republik berbisnis di Capitol Hill dimulai. Kita review sebentar. Apa efek kehadiran kekuatan Partai Republik di tengah perpolitikan Amerika dan efeknya pada dunia? Partai Republik adalah partai politik tertua di Amerika. Memiliki julukan GOP atau Grand Old Party. Berdiri sejak tahun 1854. Sebagai gerakan anti perbudakan. Salah satu pendiri Partai Republik selain Amostak juga ada Francis Preston Blair. Ada sebuah nama legendaris yaitu Abraham Lincoln. Yang jadi Presiden Amerika ke-16 tokoh anti perbudakan. Yang menjadi platform bernegara Amerika sebagai land of the free. Yang kemudian setelah perang saudara Amerika antara pihak utara dan pihak selatan dimenangkan pihak utara. Adalah Partai Republik kekuatan parlemen yang terbesar. Sejak Richard Nixon hingga Ronald Reagan menjadi Presiden Amerika dari Partai Republik di awal tahun 70-an hingga 80-an. Disinilah masa Amerika mulai menjadi negara seperti saat ini. Sangat kaya dan sangat powerful. Negara super power. Negara agresor. Karena Partai Republikan di dalam berekonomi negara adalah penganut MMT sejati. Di dalam maun ekonomi. Sayang ketika Trump menjadi Presiden kemarin. House Representative dikuasai Partai Demokrat. Yang sangat berorientasi pada ketatnya aturan pemerintah dan tingginya pajak. Dan tidak leluasa Trump kemarin memainkan perannya sebagai Presiden Amerika. Sekarang semuanya berbeda. Kursi parlemen 222 dari 435 dikuasai Partai Republik. Partai Republik juga menguasai DPRD. Mendapatkan 2.918 kursi dari 5.411 kursi DPRD. Dan juga mendudukan 27 negara bagian gubernurnya dari Partai Republik dari 50 negara bagian Amerika. Dan Trump ingin sekali lagi menjadi Presiden Amerika dengan lawan tangguhnya. Sesama Partai Republik adalah Gubernur Miami. Ron DeSantis. Namun Trump pasti akan melakukan lobby-loby di dalamnya agar Ron jadi wakilnya Trump. Trump bermain cantik 2 tahun ini di dalam membangun kaki politik. Hal ini Bosman kayaknya jauh banget ya. Apalagi niru si Jinping yang jadi Presiden Tiongkok Sumuridu. Jauh ilmunya Bosman. Belum nyampe. Sejauh ini semoga sahabat New Mind pasti sudah memahami gerakan New Mind yang memodel MMT. Memodel meniru langkah Partai Republik yang sejarahnya sangat kuat dengan akar rumput. Seperti anti perbudakan. Dan membangun Amerika menjadi strong superpower country berbasis swasta dengan pajak rendah. Di sisi seberang berbeda dengan gaya si Jinping yang sosialis kapitalis ideologi ekonominya dan heavy on government. Di mana ideologi politiknya tetap komunis konservatif ala Mao Zedong. Semoga dengan ilustrasi singkat ini kita bisa memahami apa ideologi ekonomi bernegaranya yang mengelola Wakanda sekarang. Dan apa calon yang akan menggantikan para calon tersebut. Apa ideologi ekonominya. Mirip kemana. Sudah bisa kita pelajari. Kalau di perpanjangnya tahun 2027. Mungkin kita memahami ideologi ekonominya bagaimana yang sekarang. Mirip siapa berekonomi negaranya. Kalau sahabat happy menjadi negara dengan income per kapita 4.200 dolaran seperti sekarang hanya naik 3-4 persen setahun. Monggo. Pilih yang model sekarang. Kalau mau lebih agresif pilih juga yang agresif seperti MMT. Jangan kaget kalau 10 tahun ke depan angka 16.000 dolar per kapita alias naik 400 persen dari pendapatan sekarang akan tercapai. Monggo. Pilih yang punya ideologi ekonomi. Mirip Partai Republiknya Amerika di awal tahun 1971-an tersebut. Gak kebayang kalau Bosman. Eh Trump jadi Presiden Wakanda. Eh Amerika di tahun 2024. Duh salah mulu nih Lida. Siapa yang bisa melawan tuh orang di Wakanda nantinya ya.